Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan makalah yang berjudul Perkembangan Kognitif dan Pemeriksaan Informasi Selamat menyaksikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Maya Jayanti Saya akan mempresentasikan tentang pengertian kognitif dan kognitif menurut teori Piaget Pengertian kognitif Istilah kognitif yang artinya pengertian atau mengerti Mengerti dalam memperoleh penggunaan dan penataan suatu konsep dalam bentuk pengenalan yang meliputi setiap perilaku anak yang berhubungan dengan pemahaman, pertimbangan, pengolahan informasi pemecahan masalah, membayangkan, berpikir, dan mempergerakan Perkembangan kognitif menurut teori Piaget Pertama, gambaran umum teori kognitif Piaget Piaget mengambarkan perkembangan sebagai proses yang mempunyai arah yang diperlukan agar individu dapat berpikir logis dan abstrak Piaget menganggap bahwa faktor genetik dan lingkungan sosial berperang penting dalam perkembangan individu Yang kedua, ada tahapan perkembangan sensoris motorik Tahap sensoris motorik diperkirakan usia dari lahir sampai 2 tahun Ada 6 subtahap sensoris motorik Pertama, refleks sederhana ialah subtahap yang terjadi pada bulan pertama kelahiran Contohnya menghisap Yang kedua, kebiasaan-kebiasaan pertama sirkuler primer Ialah subtahap yang berkembang antara usia 1-4 bulan Yang ketiga, reaksi sirkuler primer ialah usaha bayi untuk menghasilkan suatu kejadian yang menarik atau menyenangkan yang terjadi secara kebetulan Yang keempat, reaksi sirkuler sekunder ialah subtahap yang berkembang antara usia 1-8 bulan Lima, koordinasi reaksi sirkuler sekunder ialah subtahap yang berkembang antara 8-12 bulan Yang keenam, ada reaksi sirkuler TCR ialah subtahap yang berkembang antara 12-18 bulan Yang ketujuh, internalisasi skema ialah sensoris motorik yang berkembang antara usia 18-24 bulan Tiga, pendekatan tahapan perkembangan kognitif menurut Piaze Menurut Piaze, manusia terdiri dari empat periode Yaitu pertama, periode sensor motor usia 0-2 tahun Sistem kognisi pada anak usia dini ini adalah terbatas pada gerak refleks yang dimiliki saat lahir Tetapi anak dapat membangun dengan proses gerakan baru yang dapat menyeluruh Yang kedua, periode pre-operasional usia 2-7 tahun Kemampuan menggunakan benda atau kejadian untuk menjelaskan benda atau kejadian lain Yang ketiga, periode concert operational usia 7-12 tahun Pada periode ini, anak sudah mampu berpikir secara operasi reversible Artinya anak sudah mampu berpikir secara kebalikan Yaitu misalnya pengurangan adalah kebalikan dari perjublahan Yang keempat, periode formal operational usia 11-12 tahun Dalam periode ini, remaja lebih memperluas semua kemampuan yang dimilikinya pada tahapan sebelumnya Kemampuan kognitif yang mereka sudah terlampau jauh Artinya mereka sudah mampu berpikir secara abstrak Mereka telah dapat melihat dan mencerna informasi tanpa melihat benda atau situasi yang konkret Yang keempat, ada evaluasi terhadap teori Piaze Teori Piaze membuka cara baru dalam membandang bayi dengan pandangannya Bahwa tugas utama mereka adalah mengkoordinasikan tayangan sensoris motorik mereka yang ada dengan aktivitas motorik mereka Tahapan Piaze dipahami sebagai tahapan sebagai struktur kesatuan pemikiran Jadi, teori miliknya mengaksumsikan sinkronisasi perkembangan yaitu berbagai aspek dari suatu tahap harus muncul bersamaan Terima kasih Jelaskan tentang teori perkembangan kognitif menurut Lee Vygotky A. Gambar umum tentang teori Lee Vygotky Teori ini menekankan bahwa perkembangan manusia adalah sesuatu yang tidak dapat dipisahkan dalam berbagai jenis kegiatan sosial dan budaya Perkembangan kognitif tidak hanya berdasarkan keaktifan individu saja Namun lingkungan sosial yang aktif sangat berpengaruh juga dalam perkembangannya B. Zona perkembangan proksima Zona ini terbagi menjadi kedua tingkatan Pertama yaitu Perkembangan aktual yang terlihat dalam menyelesaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah dengan sendiri Dua, perkembangan potensi Yang dapat terlihat dalam menyeselaikan tugas-tugas atau memecahkan masalah Masalah dengan bantuan orang lain C. Skullfolding Perubahan tingkat dukungan guru menyesuaikan jumlah pendamping untuk memantapkan kemampuan anak Bentuk bantuan yang dapat diberikan yaitu seperti petunjuk, sarana peringatan, dan sebuah dorongan Dorongan guru sangat dibutuhkan agar pencapaian siswa lebih optimum F. Vygotsky memandang anak-anak Kaya akan konsep tidak, tetapi tidak sistematis, acak, dan spontan D. Bahasa dan pikiran Bahasa dan pikiran pada awalnya berkembang terpisah dan kemudian menyatu Anak-anak memfokuskan ke dalam pikiran untuk berkomunikasi dengan orang lain harus menggunakan bahasa Anak-anak menggunakan private space akan lebih kompeten secara sosial dibandingkan dengan mereka yang tidak Private space ialah sebuah transisi menuju awal yang menjadi komunikatif E. Strategi pengajaran Strategi pengajaran dalam mengajar anak menurut teori Lvygotsky ialah nilai ZPD anak ZPD anak adalah konsep dari scaffolding Scaffolding ini berguna untuk meningkatkan keahlian literatur mereka B. Gunakan ZPD anak dalam mengajar Pengajaran harus dimulai ke arah batas atas dari zona tersebut Sehingga anak dapat mencapai tujuan dengan bantuan dan pindah ke tingkat keterampilan dan pengetahuan yang lebih tinggi Tawarkan bantuan secukupnya saja kepada mereka C. Manfaatkan lebih banyak teman sebaya yang terampil sebagai guru D. Awasi dengan dorong anak untuk memanfaatkan private space Dorong anak untuk menginternalisasi dan mengatur ucapan mereka kepada diri sendiri E. Tempatkan instruksi pada konteks yang lebih bermakna F. Evaluasi dalam teori Vygotsky Kontruksi sosial yang menuju konteks dalam pembelajaran pengetahuan melalui interaksi sosial Konsekuensi pertama teori ini bagi pengajaran Ialah perlu banyak diberikan kesempatan belajar dengan guru atau dengan teman sebaya yang lebih terampil Faktor yang mempengaruhi perkembangan kognitif 1. Faktor keturunan atau hereditas Seorang ahli belsapat, Covenhorst, berpendapat bahwa manusia lahir sudah memiliki potensi yang tidak dapat dipengaruhi oleh nikmati 2. Faktor pembentukan Faktor pembentukan diri seseorang mempengaruhi pembentukan intelijensi atau berpikir secara rasional Intelijensi membuat manusia dapat mempertahankan hidup dalam bentuk penyesuaian 3. Faktor lingkungan John Locke berpendapat bahwa manusia lahir dalam keadaan suci Perkembangan manusia ditentukan oleh lingkungan sekitarnya 4. Faktor kematangan Tiap organ fisik maupun fisikis dapat dikatakan matang apabila mencapai kesanggupan menjalankan fungsinya Kematangan terhitung dari kronologis atau kalender 5. Faktor minat dan bakat Minat merupakan suatu tujuan yang mendorong seseorang pada objek tertentu Sedangkan bakat adalah kemampuan atau potensi yang dapat dikembangkan dan dilatih agar terwujud Seorang mempengaruhi tingkat kecerdasan yang mana seseorang memiliki bakat tertentu maka akan semakin mudah dan cepat mempelajarinya 6. Faktor kebebasan 5. Privilege manusia yang mana dapat menentukan cara untuk memecahkan masalah dan bebas memilih masalah Sesuai kesanggupannya Selanjutnya yaitu pemrosesan informasi Pemrosesan informasi terdiri dua bagian Yang pertama, pendekatan pemrosesan informasi Yang kedua, perspektif pemrosesan informasi Saya akan menjelaskan bagian pertama yaitu pendekatan pemrosesan informasi Yang pertama, pendekatan pemrosesan informasi Pendekatan pemrosesan informasi mengkaji penanganan membuat strategi pada anak Perhatian, memori, dan pemikiran terlibat dalam pemrosesan informasi yang efektif Perkembangan kognitif anak-anak mengatasi keterbatasan dengan mengeksekusi operasi dasar Memperoleh pengetahuan baru dan memperluas kapasitas pemrosesan informasi Perubahan pada otak berfungsi sebagai dasar biologis untuk perubahan perkembangan sumber daya kognitif Reaksi otak sering terjadi untuk menilai kecepatan pemrosesan terus meningkat remaja awal Yang kedua, perspektif pemrosesan informasi Menurut perspektif ini, kemampuan dalam memberi perhatian, menciptakan simbolisasi, meniru, dan kemampuan konseptual sudah dimiliki bayi lebih awal Habituasi atau pembiasaan Habituasi merupakan suatu proses pembiasaan yaitu penyajian yang berulang suatu stimulus yang sama yang menyebabkan kurangnya perhatian terhadap perangsangan Berkurangnya perhatian ini bukan atau tidak disebabkan oleh adanya kelelahan reseptor atau daya memperhatikan Yang dapat dibuktikan dengan meningkatnya perhatian pada anak dengan pesat pada waktu simbolis disajikan Peningkatan respons terhadap simbolis baru ini disebut dishabituasi Kapasitas habituasi meningkat 10 minggu Pertama, di awal kehidupan anak Habituasi tercantum dalam perkembangan Sehingga ada atau tidak adanya habituasi menjadi ukuran perkembangan bayi saat itu maupun dimana sayang akan datang B. Classical Conditioning Atau pembiasaan yang sifatnya klasik Classical Conditioning merupakan tipe pembelajaran yang mana individu mengasosiasikan suatu rangsangan yang sifatnya netral dengan rangsangan kedua yang sifatnya tidak netral Dan sebagai hasilnya akan diperoleh suatu respons yang khusus Jika asosiasi atau hubungan ini telah terbentuk maka rangsangan yang netral tadi akan memiliki kapasitas seperti rangsangan yang tidak netral tadi Contohnya, seorang anak yang sakit diajak ibunya pergi ke dokter Kemudian dokter memberi suntikan Dan si anak menanyis C. Operant Conditioning Atau pembiasaan instrumental Gila dalam classical conditioning Individu bersikap pasif dan bereaksi terhadap stimulus secara otomatis Maka dalam Operant Conditioning Individu melakukan sesuatu atau memberi respons atau stimulus lingkungan Dan akan jadi ikut mengatur lingkungan Jadi, anak belajar membuat suatu tanggapan tertentu agar anak dapat menghasilkan suatu efek yang diinginkan D. Imitasi Menurut Melzoff & Moore Kemampuan imitasi bayi secara biologis telah muncul sejak lahir Karena bayi ternyata dapat meniru ekspresi wajah dalam beberapa hari pertama setelah kelahiran Bayi yang sudah lebih besar telah mampu melakukan imitasi yang ditunda Yaitu imitasi yang terjadi setelah perilaku yang ditiru terjadi berjam-jam atau berhari-hari yang lalu E. Memori bayi Dari beberapa penelitian baru, dinyatakan bahwa bayi berusia 2,5-3 bulan telah memiliki kemampuan menyimpan informasi mengingat sesuatu Jadi, kemampuan mengingat bayi terjadi jauh lebih awal dibanding pendapat-pendapat dulu Dan daya ingatnya juga lebih baik Pemahaman bahwa bayi mampu belajar dan mengingat sesuatu perlu dilakukan beberapa upaya untuk mengembangkan kemampuan kognitifnya Antara lain, pemberian stimulus sensori, menciptakan lingkungan yang mendukung, merespon perkembangan bayi, membebaskan bayi bereksplorasi, mengajak bayi berbicara, melatih dan menguji keterampilan baru yang muncul Serta lebih banyak memberikan ujian dibanding hukuman Fakta bahwa psikologi kognitif seringkali disebut sebagai pemrosesan informasi pada manusia atau human information processing Mencerminkan bahwa pendekatan pemrosesan informasi dominan dipakai oleh para psikologi kognitif Perolehan informasi, penyimpanan informasi, mendapatkan kembali informasi dan pengguna informasi terdiri atas sejumlah tahapan yang terpisah Pendekatan pemrosesan informasi mencoba mengidentifikasi apa yang terjadi tahapan ini Penyaringan informasi membatasi jumlah materi yang akan dimasukkan ke dalam memori Memori disajikan dalam gambar tahap-tahap model pemrosesan informasi dalam bentuk memori jangka pendek dan memori jangka panjang Kita menggunakan memori jangka pendek atau short term memory STM Misalnya, saat kita mengingat nomor telpon yang kita putar, memori bentuk ini dibatasi baik dalam jumlah informasi yang dapat ditangkap atau kapasitas Maupun lamanya informasi yang dapat ditangkap durasi STM yang terbatas diilustrasikan dalam kejadian di mana kita dengan mudah melupakan nomor telpon Jika kita tidak mengulang secara verbal, memori jangka panjang atau long term memory LTM tidak memiliki dua keterbatasan yang dimiliki STM Jumlah informasi yang dapat ditangkap LTM tidak terbatas dan kasus melupakan kejadian yang relatif lambat Pemrosesan bottom up, yaitu aliran informasi dari penyimpanan sensoris menuju memori jangka panjang Dan pemrosesan top down, yaitu aliran informasi dan memori jangka panjang menuju penyimpanan sensoris Persimpulan dari materi yang kita sampaikan, yaitu menurut teori kedua para ahli Perkembangan kognitif merupakan proses berpikir yang dilakukan untuk memperoleh pengetahuan melalui aktivitas mengingat, menganalisis, memahami, membayangkan, menilai, menalar, dan berbahasa Aspek kognitif menjelaskan kegiatan yang berawal dari pengetahuan sampai ke perkembangan psikis Pemrosesan informasi membahas tentang peran operasi-operasi kognitif dalam pengolahan informasi, pemahaman, dan penerapan mengenai pemrosesan informasi Memegang peranan penting mengacu pada sejauh mana informasi yang masuk diolah sehingga dapat diikat atau diintegrasikan Semakin dalam pengolahan yang dilakukan, semakin baik informasi tersebut diingat Sekian Kurang lebihnya mohon maaf Memang keluhkan apabila terdapat kesalahan, karena kami masih tahap pembelajaran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh